Muare Ulakan Night Festival menghadirkan 38 kapal hias. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menjadi daya tarik pengunjung di area tepian Sungai Sambas Kecil. Kegiatan tersebut berlangsung pada minggu 5 Februari 2023. Pemerakarsa kegiatan Muare Ulakan Night Festival, yakni Yaakob Pujana, mengatakan jika lomba kapal hias itu merupakan satu-satunya di Kalimantan Barat. Ini merupakan kegiatan yang sangat luar biasa yang kita laksanakan di Kabupaten Sambas dengan resiko yang besar di malam hari, ujarnya. Yaakob Pujana berharap festival malam ini dapat berjalan dengan tertik dan lancar, sehingga di tahun berikutnya dapat kembali digelar dengan lebih spektakuler, tentu dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Tentu jika kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar di tahun depan, kita berharap festival ini kembali kita adakan dengan lebih spektakuler dan lebih meriah harapnya. Sementara itu, di tempat yang sama, Dan Lantamal 12 Pontianak, Laksamana pertama TNI, Dr. Soeharto, mengapresiasi festival yang sejalan dengan rangkaian Imlek dan Cak Gomeh yang sedang ramai. Saya berharap setiap tahunnya terus diadakan dan peserta semakin meningkat untuk ikut meramaikan, ucapnya. Menurut Dan Lantamal 12, Kabupaten Sambas menjadi kabupaten yang luar biasa dengan keberagaman agama, adat, dan budaya tetap dalam persatuan. Kita melihat hadirin di sini sangat bersyukur. Ini yang kita harapkan dari pemimpin kita semua dengan bersinergi di tengah keberagaman kebudayaan, ujarnya. Sekian Tribun Populer untuk saat ini. Terima kasih telah menyaksikan dan untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!